Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih ya Kakak Sita sudah datang Assalamualaikum Mbak Uli Jasmine Terima kasih ya Sudah ikut meramaikan live pertama Mami Terima kasih juga loh Sudah datang kemarin Ke channel Mami Sudah nonton video Mami yang gagal live Mami Cinta belajarnya disini dong Deket Mami Come to Mami Halo Davina Sinta Alias Cinta Halo Moms Juliana Kia ora everyone Malam ini adalah Malam Selasa Atau tepatnya jam 8 malam Jam 8 malam Lewat 18 Menit waktu New Zealand Mami dan Juliana Lagi apa nih? Halo Gus Ben Official Thank you ya Udah meramaikan Live-nya Mami Hai Indriya Nita Teteh Nita Kangen 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 Wah teman-teman Yang mau gabung Silahkan ya Aku sangat excited sekali Setelah Kemarin tuh Dua hari gagal Bikin live streaming Yang pertama Karena aku gaptek Gak tau Padahal aku dari pagi Udah nanya-nanya Yang kedua Jaringan wifi ku Gak tau kenapa error Gak ngerti Di luar negeri Jaringan bisa error Hai Rian Official Terima kasih ya Udah ikut Meramaikan live streaming aku Aku so nervous nih Hari pertama live Gak tau mau ngomong apa Gubens Official Selamat siang semuanya Selamat malam dari New Zealand Aku Mami Niar Kenalkan buat yang belum kenal Orang Indonesia asli Yang tinggal di Oakland New Zealand Oh my god Ampuk Aku lupa pasang mic Sorry ya teman-teman Lupa pasang mic 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 Mbak Uli ini juga Aku deg-degan tau Ini aku hari pertama Nge live Ayo dicobain mbak Semangat mbak Nanti aku yang nonton Pede mbak Aku juga sebenarnya Gak pede nih Rian Official Masya Allah Tabarakallah Terima kasih ya mas Segala puja dan pujahnya Milik Allah Tapi gak apa-apa Terima kasih Terima kasih Indriya Nita Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya live jam Berapa di sana Mami Di Indo jam 3 siang Hai Teteh Nita Di sini sekarang jam 20-20 jam 8 malam Lewat 20 menit Sebenarnya tadi ngantuk banget Capek gitu ya Abis pulang kerja Ayo mbak Uli semangat dong Nge live yuk Sama Teteh Nita Aku juga kangen Banget Masih bikin PMP Teh Desita Winiard Kakak Sita Mami hari ini gak masak Mami kerja Dari jam 6 pagi Baru pulang ini Langsung nge live Senang sih Kerjaannya Menyenangkan Kak Sita kangen Ih Kapan ketemu baby Oli lagi ya Amrian Ovisil Hai Uli Oh Indrian Nita Semangat Mami Ya semangat 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 juga ya Teh Nita Apapun itu Kita saling support Ya kan Supaya kita semuanya Bisa sama-sama Sukses dunia akhirat Bukan hanya dunia aja ya Akhiratnya juga dong By the way Indrian Nita Sekarang masih winter Iya sekarang masih winter Tapi ini bulan Agustus ya Udah mau masuk ke spring Dari winter Mau menuju summer Itu ada peralihan spring Tapi masih dingin Dingin berapa ya Sekarang derajatnya ya Berapa derajat Saya mau cek weather Malam ini Weather 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 Oh dingin sekali 10 derajat Dingin Amin I love you Teknita Bayi Jelambar Assalamualaikum bunda Sehat Alhamdulillah Jakarta cerah bunda Waalaikum salam Bayi Jelambar Terima kasih ya Udah support Channel aku selama ini Berkat supportnya Bayi Jelambar Channel aku Semakin berkembang Terima kasih juga Selalu nonton Video-video aku Dan aku juga Makasih Video-videonya Bayi Jelambar Bagus banget Tentang sisi kota Jakarta Obat kangen Terima kasih ya Udah ikutan live Bayi Jelambar Seneng banget Really appreciate Indriyanita Kakak Uli Jasmine Sambil masak nih mbak Bikin sarapan Buat suami Tetap semangat Hei mbak Uli Emang sarapan Emang mbak Uli Tinggal dimana Sarapan berarti Pagi dong ya Disana ya Oke Heavy cooking Happy cooking ya mbak Baji Jelambar Oke Sama-sama Arigato Oke Rian official Saya lihat mukanya Press banget Dan bahagia selalu Bun cantik Masya Allah Tabaraka Press Press Di press Ya Di press Arigato Arigato Ya terima kasih banget Mas Rian official Mudah-mudahan Ada yang mau endorse Aku lagi Setelah kemarin Aku tuh di endorse Sama dental clinic Ini aku memasang Apa sih namanya Invisaline Biayanya Kalau bayar sendiri itu Atas aja Aku hanya atas aja 3500 US Eh no 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 3500 dolar New Zealand Aku free Aku di endorse Ya semoga ada lagi Yang mau endorse aku Terima kasih ya Uli Jasmin Bajelambat Oke Momi and Juliana Halo Momi and Juliana Terima kasih ya Stay tune disini ya Aku permisi dulu ya Mom Sehat sukses selalu Lain kali silaturahmi kembali Waalaikumsalam Terima kasih ya Momi Udah berkenan Meramaikan Apa deh namanya Live aku Walaupun sebentar Tapi aku terima kasih Banget loh ya Hmm Bajelambat Uli Jasmin Mat Sore Oke Rian Official Oke Momi Niar itu tinggalnya Di negara Paling Ujung Tepatnya dekat Kutub Di negara New Zealand Tepatnya di kota Auckland Seperti itu Seperti itu Terima kasih ya Rian Ada yang mau ditanya Lain gak Yang belum gabung Gabung yuk Halo Semuanya belum pada dateng Kemarin tuh dua kali Mau live Gagal Melulu Sekalinya sekarang Dipikir gak bisa Taunya bisa I would never find it Love Until I Did I Find you Buat kalian yang mau datang ke New Zealand Oke silahkan Sudah dibuka pintu border Untuk wisatawan internasional Untuk sekolah Oke Di konten saya berikutnya Saya akan menghadirkan Salah satu narasumber Yang bisa memberikan informasi Yang sangat akurat Dan kalian juga nanti bisa bergabung Dengan narasumber saya Disitu nanti dia akan menjelaskan Bagaimana syarat-syarat Untuk bisa mengirim anaknya sekolah Ke New Zealand New Zealand itu adalah Salah satu negara Yang sangat bagus ya Untuk pendidikan Kemudian alamnya juga bagus Jadi tadi Peminita nanya apa ya Persyaratannya Oke Kalau untuk student Salah satunya Oh ya Mulai dari SMA Udah bisa ya Itu namanya Student international Di high school Salah satunya Harus lulus Tes IELT Seperti Kalau di Amerika itu Tufel ya Kalau di negara Commonwealth itu IELT test Itu kalau gak salah Skornya 6,5 Apa 7 ya Saya kurang update Nanti saya update ya Di konten berikutnya Insya Allah Dibilang susah Ya enggak Gampang kok Nanti Nanti di konten berikutnya ya Tepes Nita Sayang Akan Mami Kupas Tuntas Mengenai Bagaimana Agar bisa sekolah Di New Zealand Oke Oke John Diamond Apa kabar Ibu Alhamdulillah Baik Bapak John Terima kasih ya Udah hadir Di live streaming saya Kemudian Uli Jasmine Oh Mbak Uli itu Di UK Aduh Kita terbalik ya Kayak lagu tulus Saat Apa ya Aku menunggu Malam Saat kau Menanti Aduh Nama judulnya Apa itu Jadi saat Mbak Uli Jasmine Mengucapkan Selamat pagi Aku mengucapkan Selamat malam Selamat pagi Mbak Uli Matmasak ya Ryan Official Disana enak Bikin video vlog bun Pemandangannya Disana sangat indah Iya bener banget Disini itu Sejauh mata memandang Keluar rumah aja Udah indah banget Pemandangan Yang pasti hijau banget Sorry Saya harus Narik napas dulu Yang pasti Disini itu Apa ya Dimana-mana Itu indah Bebas polusi Kemudian Bagus banget Buat anak-anak Terutama buat sekolah Buat perkembangan anak Sangat bagus New Zealand Kalau ada Pepatah mengatakan Kalau kalian Mau melihat Serpihan surga Mungkin New Zealand Itulah salah satu Serpihan surga Yang Allah turunkan Seperti itu Indah banget Indriya Nita Siap Mami Terima kasih ya Tete Nita sayang Uli Jasmine Pagi Mbak Selamat malam Selamat pagi Oke Kia Ora Kia Ora tuh Bahasa Maori Ya teman-teman Artinya Halo apa kabar Seperti itu Jadi kalau saya bilang Kia Ora Halo apa kabar Ada yang mau ditanyain Gak teman-teman Oh iya Kalian ada saran Gak sih Buat konten-konten Saya Supaya Lebih menarik Gitu ya Kalau ada saran Kasih saya saran dong Supaya saya tuh Kadang-kadang Saya tuh gak punya ide Juga ya Mau konten Seperti itu ya Teman-teman Ada lagi gak Yang mau bertanya Malu bertanya Susat di jalan loh Hai Rama Mami lagi live Sini Rama Kenalin Ini Rama Anak Mami Sini come Come to Mami Please Say hello Assalamualaikum 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 Kok halo Oh tadi Bene ya Salim dulu Bukan Bukan Bene Siapa Jadi Mami Bapaknya Bene Ini Mami Lagi live Salam buat Bene ya Sorry ya teman-teman Ada gangguan Biasa anak-anak tuh Mereka tuh suka Apa juga Diceritain Bajelambar Dan ternyata Dunia sedon kelor Ya bunda Dengan live Eh si ganteng Iya anak saya tuh Itu tadi anak saya Nomor satu Namanya Rama Dia itu Ya semua anak-anak saya lah ya Dia tuh apapun Diceritain ke maminya Jadi tugasnya mami Hanya mendengarkan Memberi saran Membimbing Dan mengarahkan Mami Aisyah Hai Unti Apa kabar Hai Mami Aisyah Kabar baik Terima kasih ya Udah gabung Sama Live streaming Aku Aku tuh agak deg-degan Nervous Karena ini adalah live Aku yang pertama Setelah kemarin tuh Aku sempet gagal Oh iya Waktu itu ada yang nanya Mami Mikrofonnya merek apa nih Mikrofonku itu Mereknya Komika 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 Ya Kualitasnya bagus Kualitasnya bagus Teman-teman Ini Mikrofon ini Hadiah dari Kak Rama Yang beliin Kak Rama Tuh Taruhnya dimana ya Yang paling enak Oke Oke Begini bagus Terima kasih ya Rama I love you Hai Ada yang mau ditanyain lagi Nggak Aku tuh bingung Mau ngomong apa Mami Aisyah Udah musim dingin lagi ya Unti Justru sekarang ini Mau Akhir musim dingin ya Sekarang ini bulan Agustus Tepatnya tanggal 16 Agustus Hari Selasa di New Zealand Jam 8 malam Sebentar lagi Masuk ke musim Mau 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 Masuk musim panas Jadi Antara musim dingin Ke musim panas Itu ada peralihan Itu spring Jadi New Zealand itu Oppositenya dari Eropa Amerika sana Jadi di saat Belahan sana Belanda Eropa Amerika London Kemudian Belahan sana lah Gitu ya Lagi Summer Kita disini winter Gitu Terima kasih ya Mami Aisyah Mau bergabung Di live aku yang pertama Makasih banget Oke Zara Assalamualaikum Mami Hei Mami cintanya mana Hai Zara Halo Zara Cintanya di kamar Lagi belajar Sebentar Mami panggil ya Cinta Cinta sayang Cinta Aduh dia di kamar Dia lagi Ini Apa Oh ya teman-teman Jadi minggu-minggu ini Jadi minggu-minggu ini Cinta itu lagi Eksam Jadi Berat Lagi mau ujian 10 hari ke depan Dia sibuk banget Gak bisa diganggu Gitu Jadi sekarang Cinta itu Kalau di Indonesia Setara dengan SMU ya teman-teman Disini dia High school Level 12 Atau level 12 Setelah level 12 Kemudian nanti level 13 Kemudian baru Jenjang Perguruan tinggi Seperti itu Doain ya Mudah-mudahan Cinta Besok Eksamnya Bisa menyelesaikan Dengan baik Terima kasih ya Zara Udah ikutan live ya Mami Oke Mami Aisyah Iya Sama-sama Pingin deh ketemu Ya ketemu yuk Gimana dong Ini ketemu nih Kan ini lagi live Biasanya kan Apa Gak live Sekarang live Mami tuh Monten dari Bulan April ya Tahun 2021 Jadi baru sekarang Ini live Gak pede sih sebenernya Malu Bayu Robi Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Bayu Robi Terima kasih ya Udah mau Meramaikan Live-nya Ibu Ibu apa Mami ya Oh Mami Apa kabar Bayu Iya Jadi teman-teman Hari ini tuh Udaranya dingin Gitu ya Jadi Juzilan itu Sesamar-samar Di New Zealand itu Seperti saya sering ngomong Di video-video sebelumnya New Zealand itu Tetap aja dingin Karena dia itu Deket banget Sama kutub Deket banget Jadi di New Zealand itu Ada beberapa kota-kota Nah kota yang terdingin itu Invercargill ya Teman-teman Nah Auckland ini Tempat saya tinggal sekarang Kotanya itu hangat Makanya saya memilih Di kota Auckland Jadi kalau di Invercargill Itu dingin Karena antara jarak Invercargill Dan kutub itu Sejengkal Jadi dingin banget Saya gak kuat deh Ya Mami Aisyah Masih di Auckland ya Unti Iya masih Alhamdulillah betah banget Disini Karena udaranya juga Bersahabat Ini micnya Aduh lari-lari Mohon maaf ya teman-teman Maklum Ini Masih Belum Profesional Oke Zara Mami ajak aku Jalan-jalan ke Auckland dong Hehehe Mau lihat salju Ayo Zara kesini yuk Nanti Nginep di rumah Mami ya Iya Ayo nanti Kalau Zara Udah selesai Sekolah Liburan Main sini ya Teman-teman Zara itu Anak yang cantik Mami Aisyah Ayo main ke Putaruru Oh Mami Aisyah itu Di New Zealand juga ya Ya Kapan dong Main ke Auckland Sini yuk ke Auckland Tanggal 20 ada Bazar makanan loh Yuk main sini yuk Putaruru Ya nanti kapan-kapan ya Aduh saya mau minum dulu ya Aus Karena grogi Nah saya itu Sambil mau ngemil Nih Saya lagi Ada teman Ngasih martabak Martabak NZ Ayo kita cobain Martabaknya ini Keju dan Durian Mari kita coba Tuh Dia keju dan durian Hmm Baunya enak banget Hmm Enak banget teman-teman Di New Zealand ada martabak Luar biasa Luar biasa Hmm Enak banget Terima kasih ya Neng Yanti Udah ngasih Tetehnya Martabak So yum Ini disayang-sayang Buat bekal kerja Martabak NZ Endes Iya emang Endes Pisan Minum dulu ya Oke Mami Aisyah Hehehe Iya pingin banget ke Oakland Tapi masih sibuk Nanti deh Kalau udah gak sibuk Ya anytime Kabarin ya Kalau mau kesini Hmm Seneng kok Kalau ketemuan sama Teman-teman Terutama Orang Indonesia Ketemu orang Indonesia Di luar negeri itu Pasti seneng teman-teman Karena apa Kita gak capek mikir Untuk ngomong Cukup pakai bahasa Indonesia Jadi Kalau ketemu bule itu Seneng juga Cuman mau ngomong tuh Mikir dulu Kadang-kadang Belibet ngomongnya Denny Sudiat Miko Wah Martabak Pandan Halo Mas Denny Mana Mbak itunya Mbak Dita Salam buat Mbak Dita Iya nih Dari tetangga Dikasih sama tetangga Sama Neng Yanti Makasih ya Mas Denny Sudah mau gabung Di live streamingnya aku Makasih Mas Denny Ini adalah Suhunya aku Orang yang pertama Menginspirasi aku Untuk nge-vlog Gitu ya Teman-teman Makasih ya Mas Denny Sudah Mengajarkan aku Menjadi seorang Youtuber Aku gak bakal lupa deh Casanya Mas Denny Waktu itu Aku belajar ngomong Ingat kan Mas Denny Pernah ngajarin aku Oke Enak Martabak Enak banget Momi Aisyah Iya betul Serasa iya Bener rasa Sudara ya Kalau ketemu orang Indonesia Aduh seneng banget Gitu ya Jadi gak feel alone Gitu ya Denny Sudia Iya sama-sama Mbak Nier Salam dari Dita Salam ya buat Mbak Dita ya Salam kangen banget Kemana aja Gak pernah keliatan Kylie Aisyah C Eeeh Eeeh Enak gak sih Tinggal di Auckland Enak banget Makanya Jadi teman-teman Saya tuh udah 5 tahun Belum mudik loh Ke Indonesia karena pertama kemarin karena covid juga ya teman-teman kemudian setelah covid dibuka border, apa deh namanya dibuka untuk travel kemana-mana tapi tetap saya belum bisa mudik karena budgetnya belum cukup teman-teman mahal tiketnya dari New Zealand ke Indonesia maupun dari Indonesia ke New Zealand jadi ya sabar aja deh ya sampai nanti waktunya tiba oke ya enak banget alhamdulillah enak banget masya Allah tapi dimanapun kita berada disitu tanah Allah semuanya juga enak gitu ya by jelambar momi Aisyah momi Aisyah enak ya di Auckland gak bingung kalau pingin makanan Indo gak bingung nyari ihh bener banget jadi teman-teman iya momi Aisyah tuh bener banget jadi yang namanya tinggal di di New Zealand atau di luar negeri saya tuh seneng banget tinggal di Auckland jadi di Auckland itu gak susah untuk dapetin bahan baku untuk makanan Indonesia ya teman-teman banyak juga teman-teman yang jualan makanan Indonesia gitu ya oke mami Aisyah kesini dong ada bazar nih Pradita Piagia halo hai Mbak Dita akhirnya ketemu juga long time no see makasih ya Mbak Dita udah mampir ke live streaming aku thank you I miss you I miss you Uli Jasmine Pradita Piagia kangen banget iya sama kangen banget Nita main dong kapan yuk main yuk ketemu yuk kangen ya udah lama gak ketemu kamu kemana aja mami Aisyah insyaallah iya mami Aisyah main sini beneran deh atau pindah sini kali ya gak bisa ya maksa orang iya mami Aisyah ditunggu ya main-main ke Auckland kabarin ya ntar kita nge-vlog bareng loh September mau pulang ke Bali wah senengnya for good atau just for holiday mami Aisyah enak banget happy holiday ya ajarin aku aduh aku juga masih belajar mami Aisyah hmm holiday wow senengnya for how long untuk berapa lama holidaynya oke ya sini Mbak Dita Mbak Dita tanggal 20 ada bazar loh mampir yuk banyak jajanan enak-enak aku jualan cumi cuman mimpi ya terima kasih buat yang masih stay tune Kylie ACC kalau sekolah di sana enak gak sih katanya sepi ya negaranya oke mengenai New Zealand New Zealand itu terkenal negara yang sangat damai bebas polusi dan populasi orangnya itu lebih sedikit dari populasi domba jadi lebih banyak domba daripada manusia seperti itu tapi yang pasti New Zealand tepatnya kota Auckland ini sekarang lagi berbenah diri lagi pembangunan di mana-mana jadi banyak dibutuhkan tenaga kerja udah pasti dibutuhkan tenaga kerja banyak banget di sini kemudian orang yang punya skillnya kayak arsitektur pokoknya kalian-kalian semua yang berada di manapun kalau kalian mempunyai skill skill apa saja terutama safe arsitektur accounting kalian bisa coba bertaruh nasib di Auckland di New Zealand seperti itu terus sekolah di sini jelas enak ya sayang karena anak mami juga mereka pada bilang enakan sekolah di sini tapi di Indonesia juga enak tapi gak tahu kalau di sini mereka kebetulan aja betah ya tapi gak semua orang sama beda-beda jadi kebetulan anak mami betah seperti itu ya hmm sepi ya benar sepi tapi ya dimanapun berada sepi itu tergantung kita sih kalau mami sih gak sepi di sini seneng hmm kemudian mami Aisyah insyaallah dua bulan yay dua bulan mudik wow hmm oke so excited ya insyaallah ya happy holiday ya mami Aisyah ya kemudian Pradita Piagia bazar dimana jam berapa oke bazarnya itu di dimana ya nanti aku kasih tau ya aku aku message ya mbak Dita ya jamnya kalau gak salah brunch makan sarapan dan makan siang dijadiin satu sampai jam 2 siang ayo mbak Dita datang ayo-ayo PO hmm oke next momi Aisyah hmm saya suka di sini adem ayam ih sama saya juga suka banget di New Zealand hmm kalau narik nafas itu seger banget apalagi buat saya yang sekarang lagi dalam masa remisi setelah penyembuhan dari cancer steroid stadium 4 jadi remisi itu 5 tahun selama 5 tahun itu saya under control dokter setiap tahun itu saya diperiksa nah minggu lalu itu saya habis periksa Alhamdulillah dinyatakan normal Alhamdulillah ya berkat doa teman-teman saya harus narik nafas berkat doa saudara-saudara saya Teh Yanti Teh Nita kemudian UAEJ yang di Bandung Cerinrin Cerini makasih ya yang selalu ngedoin aku Teh Ida next Nauda's Activities hello salam kenal salam kenal ya Nauda's hello juga Kia Ora suami saya sedang proses melamar pekerjaan di New Zealand sebagai halal slaughter oh iya 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 good good itu bagus banget di halal butcher ya mbak ya saya doain keterima ya milih kotanya kota apa mbak Nauda mbak Nauda di kota apa insyaallah diterima deh soalnya sekarang lagi setahu saya lagi dibutuhkan banget tenaga kerja jadi sekarang ini di New Zealand yang terjadi adalah perusahaan lagi jor-joran membutuhkan tenaga kerja lagi ya gitu ya lagi kekurangan tenaga kerja kalian kalau mau merasa punya skill kalian bisa coba mengadu nasib di New Zealand coba aja cek di search di apa youtube eh i mean like di google di google gitu ya lowongan pekerjaan New Zealand yang dibutuhkan saat ini itu kata kuncinya seperti itu nanti keluar dari atas ke bawah seperti itu mbak Nauda saya doain ya mudah-mudahan suaminya bisa terima kerja disini saya tunggu loh kabar baiknya mbak Dita oke deh ditunggu ya mbak Dita ntar aku ntar aku ini ya aku text ya momi Aisa alhamdulillah semoga saya selalu dijauhkan segala penyakitnya anti amin ya Allah makasih ya momi Aisa doanya makasih buat teman-teman sahabat online ku semua dimanapun berada berkat support dan doa kalian aku masih bisa sampai detik ini ketemu langsung walaupun secara online ya kan Arbian Junior Assalamualaikum Mominiar mau nanya nih Mominiar ada niatan buat balik ke Indonesia enggak pertanyaannya sungguh menarik oke teman-teman semua termasuk Mars Arbian makasih ya udah bergabung di live streaming pertama aku thank you banget aku tuh deg-degan tadinya mau nge-live takut gak ada yang nonton Alhamdulillah Mas Arbian meramaikan Waalaikumsalam saya gak tahu kapan balik ke Indonesia bahkan untuk usia saya satu menit ke depan aja saya gak tahu jadi niat sih di dalam hati tentulah ya kan saya kan dari lahir sampai setua ini dibesarkannya di Indonesia pingin ada niat tapi saya gak tahu kapan sejauh ini tugas saya adalah mengabdi mendampingin anak-anak sampai mereka benar-benar siap untuk mandiri jadi kadang-kadang keinginan pribadi itu saya tekan saya pendam ya sebagai manusia punya lah kita keinginan jalan-jalan kesana kesini pulang ke Indonesia kuliner makan yang enak-enak perawatan nah jadi karena saya harus mendampingi anak-anak jadi saya sendiri gak tahu saya mau pulang ke Indonesia itu kapan seperti itu ya mas makasih ya udah dateng di channel aku hmm Pradita Piagia benar semoga selalu sehat jadi kangen ketawa ke TV kayak dulu iya Mbak Dita sini yuk kita canda-canda lagi makan-makan aku juga kangen sama Mbak Dita aku sering nanya ke itu Ami Hyanti Mbak Dita apa kabar gitu semoga lancar ya urusan-urusannya Mbak Dita sama Mas Deniz makasih loh udah banyak support aku dalam hal bikin konten Youtube hmm Nadia Nur Indah Sari Assalamualaikum Mami Waalaikumsalam Mbak Nadia keponakanku sayang hmm makasih ya Nadia stay tune dong jangan keluar temenin Mami Busri Channel Busri terima kasih hadirnya thank you thank you banget udah nemenin saya hmm stay tune ya Busri Busri ada yang mau ditanyain gak kemudian Safril Angga oh seru nih mantengin live-nya Teteh sukses selalu tetekku sayang ini pake akun suamiku teh Ami eh si Ami Ami ya ampun Ami makasih ya Ami temen-temen aku lagi makan martabaknya Ami martabaknya itu unik deh rasanya keju sama durian ini udah tinggal segini jadi kayak barang berharga nih lihat nih diawet-awet tadi makan sedikit sedikit seperti itu makasih ya Ami hmm aduh si Ami ngangenin aduh gatel maaf ya live tuh gak boleh garuk-garuk ya temen sorry hmm coba lagi ya oke Salana Channel Assalamualaikum Mami sekeluarga disana gimana kabarnya baik Waalaikumsalam Salana Channel makasih ya udah mau meramaikan live streaming Mami sorry loh untuk delay dua harinya hmm jangan kemana-mana ya Wulan L. Ferdinand hai Mbak Wulan apa kabar bunda sayang thank you thank you banget udah mau meramaikan live-nya aku terima kasih Mami Wulan ini jalannya cepat banget sini tadi siapa ya oke Nadia Nur Indasari oke pasti dong Mami makasih ya Nadia stay tune ya please Nadia ini keponakan aku jadi aku tuh sebelum live aku mohon-mohon sama saudara-saudaraku kakak-kakakku teteh temenin dong di live nanti takut gak ada yang nonton thank you Nadia and selanjutnya pasti dong Mami Mami kok makin cantik Masya Allah iya dong makin cantik kalau makin ganteng nanti manggilnya papi eh mas Angga tiba-tiba hadir disini tetangga ngobrolnya di lapak aneh karet mas motor ikutan nyimak oh yes oke temen-temen kalau di dunia per-youtubean kata-kata nyimak itu masuk ke spam jadi bilang aja ikutan dengerin gitu ya sorry ya bukan ngajarin itu yang saya tahu sedikit tapi kan berarti kalau saya bagi oke ya makasih ya karet mas motor makasih banget hadirnya hmm wuh ada martabak nuhun teteku sama-sama semoga laris manis ya cantik teteh doain semuanya sukses siapapun yang sedang menonton channel ini yang sedang bergabung di live ini mami doain buat kalian yang sedang ujian ujiannya lancar buat kalian yang sedang bersusah payah susah payahnya menjadi berkah insyaallah habis badai hujan terbitlah pelangi buat kalian yang sedang sakit semoga disembuhkan buat kalian yang sedang sedih ngobrol sama mami semoga bahagia oke yes and next ulala in new zealand halo mami niar aku youtuber pemula nih sama aku juga oke let's go we are join and then support 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 oke kita saling support ya oke stay di oakland juga ya kapan-kapan collapse yuk hehehe hayu hayu kapan ntar kita ini ya ntar kita chit-chat ya oh lala oh namanya lucu ya ulala oke mbak lala ntar eh kenalan sesama di oakland masa ketemunya di online thank you ya mbak ulala berkenan meluangkan waktunya untuk join di live streaming ini sama mami juga masih youtuber pemula masih banyak belajar ee ya kuat malu gitu ya buat kita yang bukan siapa-siapa bukan artis bukan public figure bukan siapa-siapa untuk menjadi seorang youtuber itu gak mudah ya modalnya tuh satu aja kuat malu gitu ya ngomong aja tapi ya mudah-mudahan berkat support saling sistem support sesama teman-teman youtuber itu sangat luar biasa deh karena tanpa support kalian gak akan ada aku duduk disini nge-live karena kalian yang sering support aku mami ayo dong live ayo dong live seperti itu sorry narik nafas oke olala olala oke ya nanti ini ya DM mami ya di IG mami NIRNRNZ nanti mami kita cicat oke stay tune ya sayang jangan pergi dulu ya I beg your pardon Nadia Nur Indasari kapan main ke Indo mami waduh mami belum tahu ini kapan mau main ke Indo mami masih bolak-balik ke hospital ayah-ayah yang harus diperiksa tapi insya Allah mami sehat nak makasih ya nanti kalau mami mudik mami kabarin oke makasih Nadia stay tune salana channel musim apa disana mom gimana Agustusan disana oh hari ini tuh tanggal 16 ya oke berarti besok tanggal 17 Agustus ihh besok hari kemerdekaan ah salana 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 mana ya salana oh my god udah di atas oke disini tuh lagi musim winter musim dingin tapi udah spring sih bunga-bunga mulai tumbuh jadi indah banget ya Allah New Zealand itu bener-bener surga yang Allah tampakkan di bumi Masya Allah indah banget setiap sudut pandang itu indah banget selalu bersyukur saya ada disini tapi dimanapun berada saya pasti bersyukur asal bersama orang-orang yang saya cintain seperti itu Alhamdulillah Pradita Piagia aduh aku mau garuk boleh kan ya makanya akunnya Mas Angga tiba-tiba Mbak Yanti hmm ini tetangga Indriyanita Mami hadir lagi Umi jangan kemana-mana stay tune here stay tune here jangan kemana-mana ya Mi sambil buat empe ya Mi sambil buat empe empe sambil nonton ya terima kasih Acik Leker semangat Mami hebat selalu nosatu untuk anak itulah hebat ibu salam dari Belanda Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Acik Leker atas hadirnya meramaikan live streamingnya Mominiar salam kenal ya sesama youtuber seneng sekali ada ini tamu jauh dari Belanda Danko Well Ecik Leker jangan kemana-mana ya Indriyanita mau gak mau bagi 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 karet mas motor ikutan ayo ikutan jangan kemana-mana ya tuh udah berapa orang stay tune wow Alhamdulillah terima kasih Allah hmm whose night will done salam kenal dari Lombok Mi boleh mampir ke tempatnya hai who's night ini will done apa kabar waalaikumsalam terima kasih ya sudah mampir ke channel aku terus ikut live streaming aku aku sungguh sangat seneng sekali atas kehadirannya oke boleh mampir anytime kalian mau mampir kabarin ya yuk mampir ke New Zealand main-main udah dibuka loh bordernya hmm acik leker salam pemula semangat buatlah akun publik kita saling bantu yes semangat merdeka ya Belanda sudah jauh merdeka acik leker iya kita harus saling support ya sesama youtuber pemula karena kita kan bukan siapa-siapa kita harus membangun support system biar kita sukses bersama oh ya satu hal saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya buat sahabat saya Amorah Cayang kemudian Reza Inholan yang sudah membantu saya mempromosikan video saya di komunitas kalian berkat bantuan kalian Alhamdulillah semakin bertambah semakin maju Alhamdulillah terima kasih Mbak Amorah buat teman-teman yang kemarin udah komen di konten saya yang kemarin saya memang belum bales insya Allah nanti abis live ini saya balesin ya insya Allah saya kunjungin juga jadi komitmen saya itu insya Allah saya akan saling support karena saya tahu rasanya pada saat ini kita tuh memang saling support itulah modal utama kita seperti itu ya teman-teman jadi buat kalian yang saya kunjungin kalian gak usah buru-buru bales jeda aja 2-3 hari gak apa-apa nanti baru kalian bales karena berdasarkan tutorial-tutorial yang saya pelajarin di youtube bahwa itu kalau kita gak ada jeda langsung berkunjung itu nanti kata masuknya spam dan itu udah saya buktiin waktu awal-awal itu subscriber saya tuh bisa dari yang 500 berdinggal 200 silangnya tuh banyak gitu ya teman-teman saya nafas dulu udah gitu kalau kita saling support usahain kalau nonton itu jangan 2-3 menit kalau bisa sih sampai habis lah gitu ya soalnya itu mempengaruhin ke watching time-nya jadi ya kalau kita saling support insya Allah kita suksesnya bareng-bareng kok jadi buat siapapun yang mampir ke channel saya insya Allah saya akan support saya akan kunjungin balik gitu ya bukannya karena saya sibuk terus dilama-lamain gak mau bales tapi memang sebaiknya dilamain sedikit deh minimal sehari 2 hari 3 hari 5 hari gak apa-apa jadi ada jeda seperti itu ya teman-teman oke aduh saya ngomong terus nih semangat mami hebat selalu nomor oke sudah ya oke Husna ini yang ada di Lombok mampir yuk kesini yuk main yuk main yuk enak deh disini New Zealand tuh kayak Lombok ya cuman bedanya New Zealand dingin Lombok panas bedanya cuman itu doang lain-lain sama oke Denny sediat moko sekarang kayaknya udah ngetop deh Mbak Nyar Masya Allah seperti judul coklat top gitu ya enggak lah saya ini kan dulu belajarnya sama Mas Denny inget gak Mas Denny ngajarin saya ngomong Assalamualaikum teman-teman gitu jadi enggak lah saya itu masih pemula Mas Denny sama kita masih berpegang tangan saling support saya juga selalu nonton kok video Mas Denny gitu ya Mas Denny jangan bilang top lah saya malu oke Nadia Nurindasari mudah-mudahan bisa nyusul momi ke enjat amin ya robal alamin sini Nadia mami tunggu oke ditunggu banget ya Nadia ya ntar ntar mami peluk David Ko salam dari mel salam dari meloki mbak and clover halo mbak Febri I miss you to the moon and back sehari ini kita gak ketemu ya mbak kangen banget sama meloki mbak and clover pengen di hug hug ntar kita ketemu ya mbak sabtu di bazar see you in the bazar kemudian makasih ya mbak Febri udah meramaikan live-nya Niar ini mbak Febri ini mbakku David Febri David Ko itu suaminya istrinya namanya Febri gitu ya mereka satu akun sehidup semati salam buat Bang Dev ya mbak Febri Melo juga Kimba and clover juga thank you mbak Febri oh saya sangat appreciate sekali Nadia Nur Indasari mami sehat-sehat terus ya iya amin ya Allah ya doain ya Nadia Nadia juga yang sehat ya kita saling doain Alit Arnawa channel live 12 oke thank you oh ya salam rahayu dari channel tenak sapi Bali semangat mami semangat merdeka ya makasih ya Alit aduh saya malu nih sama mas Alit sama beli Alit beli Alit beli Alit ini orang Bali ya thank you loh mau bantu mami ngeramaikan streaming mami tadi bilang apa ya semangat iya dong semangat dong mami mah semangat terus maju terus pantang mundur merdeka thank you Alit really appreciate untuk kehadirannya di live streaming perdana mami so thank you oke Uli Jasmine pamit dulu ngemba mau ke pasar tetap semangat salam sukses dan sehat selalu amin 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 salam semuanya assalamualaikum mbak Uli makasih ya udah hadir makasih banget ya Allah mudah-mudahan semua kebaikan semua teman-teman yang mau meramaikan channel ini dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah yurba alamin BM04 06 Kuansing Riau Indonesia hadir menyapa selamat sore selamat malam waktu New Zealand disini sekarang sudah jam jam 21 lewat 3 menit terima kasih ya buat BM 0 oh BM oh iya oke saya tahu BM itu pelat mobilnya pekan baru kan ya ya saya soalnya waktu masih SMA saya pernah tinggal di pekan baru itu dari kelas 2 SMA sampai kelas eh no sorry dari kelas 2 SMP sampai kelas 2 SMA saya tinggal di pekan baru SMP-nya tuh SMP 4 pekan baru jalan Dr. Setomo kalau gak salah ya itu kelas 2 saya pindah ke pekan baru sampai kelas 2 SMA SMA-nya tuh saya dulu di SMPP sekarang gak tahu namanya apa jadi pelat mobilnya BM kan ya oke salam ya makasih ya udah mampir Riau jauh-jauh mampir ke New Zealand ya thank you kemudian Alit Arnawa Channel Dennis oh oke salam Rahayu Kia Ora Kia Ora salam dari channel Tenak Sapi Alcikla oke Ruby Mardiono oke Mami Cherry yay Mami kesayangan ini Mami Cherry duh keren banget deh first time nih lihat live chat hairbringnya mantap deh makin sukses yes thank you so much Mami Cherry yang super cantiknya dan hatinya baik banget thank you ya udah ngeramaikan live aku aduh aku malu banget nih dilihat sama Mami Cherry aduh pengen thank you Mami semangat-semangat-semangat 2 hari gagal live ini adalah live yang tertunda thank you ya Mami udah hadir thank you banget hmm salam kenal dari Bali ya teman-teman oke saya mau cerita lagi jadi jadi buat kalian siapapun yang ada di manapun berada saat ini kondisinya New Zealand itu lagi winter udaranya itu dingin sudah pasti mau masuk spring jadi dan border sudah dibuka tanggal 1 Agustus buat siapapun kalian yang ingin sekolah di New Zealand yang ingin datang berlibur ke New Zealand yuk ayo yuk ayo 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 yuk ayo main ke sini oke disini enak banget dan satu hal ya New Zealand itu bukan negara tujuan untuk shopping jadi disini tuh kalian enjoy dengan alam jadi buat kalian yang niatnya buat shopping disini bukan tempatnya disini tuh tempatnya untuk memanjakan mata pikiran hati dan perasaan insyaallah adem seperti itu ya promosi oke teman-teman mudah-mudahan kalian gak bosen ya aku dari tadi ngoceh aja pegel mulut saya ini saya narik nafas dulu ya di belakang saya ada sapu aduh salfok deh teman-teman jadi oh Kylie ICC oke harga rumah mahal gak sih disana oke Kylie ICC mengenai harga rumah jujur saya sendiri mungkin gak akan kebeli disini mahal banget harga rumah masyaallah saya berusaha nabung tapi untuk DP aja gak akan gak tau ya mudah-mudahan suatu hari Allah ngasih rejeki yang tidak diduga-duga amin ya Allah disini harga rumah tuh luar biasa mahal banget ya sayang ya untuk rumah yang saya tempatin sekarang tiga kamar dan termasuk rumah rumah yang sudah agak lama gitu ya teman-teman itu mungkin sekitar 15 miliar gitu dan memang harga rumah di New Zealand itu fantastis banget dan menurut survei itu saya sempat survei gitu ya New Zealand tuh adalah salah satu negara termahal di dunia salah satu salah duanya saya gak tau negara mana yang pasti mahal banget harga rumah disini bener deh teman-teman saya sendiri kalau udah memikirkan harga rumah disini males gitu mendingan saya nikmatin aja hidupnya mahal banget ya teman-teman kemudian saya ini disini gak punya rumah saya kos ngontrak bukan kos apa ya ngontrak ya rent rent a house jadi kan ada istilah beli rumah atau buy house or rent a house saya ngeran saya ngeran disini itu disini tuh apa-apa dibayarnya mingguan jadi seminggu saya bayar sewa rumah untuk 3 kamar 750 dolar mahal ya itu sekitar 7.500.000 seminggu seperti itu teman-teman jadi buat kalian yang ingin tinggal di New Zealand kalau kalian punya uang banyak mungkin enak kalau uangnya gak terlalu banyak kayak saya ya harus kerja keras seperti itu tapi insya Allah disini itu gak ada istilah susah ya asal kita gak males mau kerja keras insya Allah ada jalannya seperti itu kuansing oke siapa lagi oh mbak Dita makasih mbak Niar yang selalu kasih support dan selalu memberi nasihat buat aku dan jadi kakak selama di New Zealand aduh mbak Dita peluk kalau deket aku peluk deh sama-sama mbak Dita kita itu harus saling ya harus saling support semoga sukses ya mbak Dita mas Deni sama Gladys didoain banget semangat 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 oke thank you ya mbak Dita stay tune dong jangan kemana-mana ya temenin aku tapi aku minum dulu oke Bismillahirrohmanirrohim Dinda hai Dina apa kabar momi hasbi hadir di OZ hai Dina aduh terima kasih ya momi Dina di Brisbane sudah meluangkan waktunya hadir di live streamingnya momi Niar di New Zealand jadi teman-teman momi Dina ini adalah salah satu sahabatku waktu dulu long time ago tahun 2010 aku pernah tinggal eh no 2002 ya aku pernah tinggal di New Zealand itu aku tuh bersama Dina ini numpang di rumah Dina waktu itu lagi hamilnya Davina hamilnya cinta thank you ya Din jauh di mata deket dalam doa salam buat hasmi BM 04 06 bener mbak BM platrio sampaikan salam-salam dan mampir pasti dibalas siap laksanakan terima kasih ya BM 0406 terima kasih banget loh atas hadirnya aku sangat menghargai banget insya Allah ya nanti selesai streaming semua yang kemarin sudah mampir di konten video aku aku akan balas buat yang pokoknya gitu ya teman-teman tuh jeda dulu deh untuk kebaikan kita berdua ya aku dan kamu kamu ya kamu yang punya channel sana dan aku begitu pun kalau aku mampir ke channel kamu jangan langsung dibalas jeda dulu gitu ya hmm oke next Kylie ICC ya ampun mahal banget ya harga rumah disana iya bener bener deh mahal banget saya juga gak tau deh tapi ya sudahlah jalanin aja mana tau nanti ada rejeki kan kita gak tau surat al-inshirah ada rejeki yang tidak diduga-duga dari Allah yang penting sekarang hidup ini jalani nikmati dan disyukurin jadi apapun itu gak akan berat dibawa seneng aja oke terima kasih Kylie Pradita makasih Mbak Niar oh oke sudah ya hmm Denny Sudiat Moko ah ya kalian kenalan deh saling support ya kalian semua yang sekarang lagi ada di channel aku sesama youtuber pemula atau youtuber yang sudah tidak pemula kalian saling support aku juga butuh support aku juga akan support kalian Kylie ICC tapi sebanding gak sih dengan penghasilan oke sayang terima kasih atas pertanyaan bagus banget jempol konon kabarnya orang-orang di Indonesia sering bilang aku pengen keluar negeri gaji disana gede bener banget gaji disini tuh gede gede banget kayak saya aja kerjaan saya ini sekarang saya pertama kali kerja setelah dua tahun saya vakum gak kerja karena saya habis sakit itu kan jadi gak boleh kerja sama apa tidak mendapatkan medical sertifikat begitu medical sertifikat saya keluar saya kerja saya mencari kerja itu sekarang sebagai neni au pair atau babysitter atau jaga orok ya jaga bayi ya oke sebagai babysitter aja ini saya kasih info aja nih ya maksudnya bukan maksudnya mau pamer bukan maksudnya mau menjelaskan bener gaji di luar negeri tepatnya di New Zealand tuh menurut orang Indonesia pasti gede gede banget sejamnya itu dibayar 30 dolar sekitar 300 ribu jadi kalau kita kerjanya katakan 8 jam aja sudah 300 ribu 30 dolar 30 dolar dikali 8 kerja 8 jam aja 240 ribu ekvivalen 10 ribu jadi sekitar 2.408 jam kerja gede kan apalagi kalau seminggu udah gak kebayang ciring-ciring gede tapi teman-teman biaya hidup disini top banget deh ya jadi makanya kenapa saya tuh nyari duit terus kerja terus bukan apa-apa untuk menutupi biaya hidup disini jadi ya sebanding sih tapi sebenarnya gak sebanding mahal di New Zealand itu paling mahal dibanding di Australia kalau di Australia itu gak semahal di New Zealand tapi penghasilannya lebih tinggi lagi seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan saat ini ya mudah-mudahan ke depan New Zealand berubah Ibu Jasinda dengerin dong jangan mahal-mahal harga disini please deh oke ya Kylie SEC ya kurang lebih sebanding kalau dibanding rupiah jadi gini kalau penghasilan kita rupiah gak kuat-kuat banget hidup disini saya jujur saya gak kebedak gitu tapi kalau kita kerja disini biaya hidup disini insyaallah match sedikit agak matching asal bisa ngirit gitu ya hmm hmm oh ada yang reunion Indriyanita Dina sayang apa kabar Denny Sudiat Miko ya mas Denny do your best and God will do the rest thank you mas Denny thank you banget ya mas Denny untuk supportnya thank you banget saya doain juga mas Denny sukses ya sekeluarga saya doain banget makasih 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 arigato hmm Indriyanita Alhamdulillah bisa ketemu chatting dengan Dina di Youtube Mominiar yay orang pada reunion di live streaming aku ya selamat reuni Alit Arnawa Channel Mominiar di New Zealand Trims ya salam untuk semua tamunya wow oh iya maaf ya saya belum bikinin teh mau kopi ya pak teh yang belum kenal saya tunggu di kandang sapi iya ya sesama Youtuber pemula siapapun yang ada di komen-komen saya kalian saling kunjungin deh nanti Insya Allah kita biar saling support gitu ya teman-teman emang harus gitu jadi Youtuber itu gak bisa bikin konten upload terus duduk manis bobo pengen banget channelnya berkembang gak bisa ya kan jadi kita tuh harus berjuang apa-apa tuh harus berjuang bikin konten di upload ya kita harus rajin juga nonton video-video teman kita yang sesama Youtuber kalau kalian mengharapkan support dari teman-teman yang ada di Whatsapp group di Facebook teman-teman support ya jangan harap ya karena ya gak fair juga dong belum tentu channel kita menarik terus orang disuruh maksa nonton jadi sebaiknya kita support yang memang membutuhkan support insyaallah mereka juga akan support kita seperti itu ya maaf ya saya ngajarin dindaiku teknita sayang alhamdulillah baik kangen sama teknita wow reunion aduh maaf gampang gak sih kerja di sana indrianita gampang gak sih kerja di sana harus pakai visa kerja ya indrianita lagi kalau aku punya skill lebih gampang ya oke oke indrianita untuk kerja di New Zealand saya akan bilang kalau ditanya gampang apa enggak gampang kalau kita udah ada di sini gampang tapi syaratnya itu yang harus dilalui syaratnya itu adalah kita harus punya work visa itu syarat utama ya kan untuk mendapatkan jadi kalau kita datang sebagai visa turis itu automatically kita udah pasti gak bisa kerja aja karena para pemberi kerja itu sudah di warning gak boleh yang namanya memberi pekerjaan kepada para visitor karena itu masuk ke ilegal ya teman-teman jadi kita harus punya work visa dulu nah terus gimana dong cara dapetin work visa banyak cara untuk menjalan menuju ke Roma oke untuk mendapatkan work visa pertama kalau kita punya skill kemudian kita coba melamar ke pekerjaannya insyaallah nanti kalau kita dapat sponsorship dari perusahaan terus kita dapat work visa itu bisa seperti itu ya dan skill-skill yang dibutuhkan di New Zealand itu saat ini lagi terbuka banget lawangan pekerjaan ya seperti guru nurse atau bidan kemudian perawat age care atau perawat orang tua lansia kemudian guru TK mulai dari guru SD SMP SMA kemudian itu itu sangat dibutuhin ya teman-teman kemudian arsitektur ya kan kemudian IT IT itu benar-benar kayak benar-benar apa ya bidang yang sangat dibutuhkan disini IT kemudian accounting dan mesti banyak lagi nanti ya teman-teman di next content saya saya akan khusus mengupas habis tentang ini nah jalurnya itu kalau misalnya kita gak bisa dapat work visa bisa juga dari sekolah jadi misalnya kalian ambil dulu sekolah disini kemudian dari sekolah itu kalian nanti kan dapet apa namanya work visa 20 jam per minggu boleh kerja gitu kan nanti dari work visa kalau memang perusahaannya mau sponsorin kalian nanti bisa apply resident visa New Zealand seperti itu teman-teman jadi memang untuk kerja di New Zealand itu sangat sulit sekali yang gak gampang kecuali kalau kita udah disini dan sudah punya izin tinggal gitu lapangan pekerja banyak seperti itu ya teman-teman iman oh ya gitu ya indrianita informasinya nanti ya tunggu di konten berikutnya aku kupas habis tentang sekolah di New Zealand itu adalah bridging atau jembatan untuk mendapatkan izin tinggal ataupun work visa seperti itu terima kasih stay tune jangan kemana-mana ya kalau punya skill lebih of course lebih gampang apalagi kalau skillnya itu lagi dibutuhkan disini disini tuh kalau saya buka-buka medsos tuh perusahaan-pesan reserta bilangnya gini hiring dibutuhkan tenaga tukang cuci piring tukang masak tukang accounting tukang apapun ya kan jadi bener-bener deh kalau kalian punya skill disini tuh oke banget lah ya teman-teman dan biaya hidup juga memang mahal tapi kalau kita bisa ngatur kehidupan kita ya why not gitu kan gaya hidup kan tergantung dengan kita kalau kitanya hidupnya sederhana insyaallah gak ada yang berat seperti saya alhamdulillah walaupun susah saya jalanin yang penting bersyukur aja ya oke alit arnawa channel momi izin ngarit dulu salam merdeka iya alit makasih ya beli alit selamat ngarit ya jam berapa ya disana masih siang ya oke terima kasih sudah hadir irman kampung channel harga minyak tropical berapa disana di cibubur udah turun jadi 40 ribu yang 2 liter so jangan lupa untuk visit cibubur kembali ya hehehe saya narik nafas dulu ini udah berapa jam ya oh ya teman-teman saya tuh mau matiin live tapi gak tau caranya irman kampung channel terima kasih ya sudah join di live streaming mominiar pada malam ini saya sangat berterima kasih sudah meluangkan waktunya dan selalu men-support video-video mami harga minyak disini itu juga sama lagi mahal kemarin itu sempat naik ya dan sempat dibatasin tapi sekarang kayaknya udah normal jadi sekitar yang biasanya tuh 5 liter gitu 5 liter 5 dolar gitu jadi 9 dolar ya lumayan naik gitu lah ya semua naik harga bensin aja yang tadinya 1 dolar berapa gitu sekarang jadi 3 dolar 2 dolar 70 sekitar 30 ribu 27 ribu gitu ya mahal dimana-mana masya Allah tapi bersyukur aja ya kita masih bisa hidup so jangan lupa oh ya visit ya visit Cibubur insya Allah kalau saya pulang ke tanah air itu memang Cibubur itu adalah buat saya kampung halaman walaupun sebenarnya saya gak tau halaman yang keberapa kampung saya ya terima kasih ya Irman Bintang Raya telat Mumi baru gabung gak apa-apa biar telat asalkan gabung makasih ya sudah hadir Pradita Piagia salam buat Ramadha Cinta Waalaikumsalam terima kasih ya Mbak Dita sudah mau hadir teman-teman aku tuh sebenarnya mau off streaming tapi saya gak tau caranya sebentar ya saya panggil Cinta Cinta Saya tuh mau off ya teman-teman tapi saya gak tau caranya sebentar saya ini jujurli saya ini gaptek banget loh teman-teman tapi saya berusaha keluar dari zona kegaptekan saya Cinta Cinta ini lagi belajar dia susah diganggu Cinta Cinta Ya teman-teman ada yang mau ditanyain lagi enggak silahkan Oh my God saya live bisa tapi gak bisa matiin Aduh saya ini malu banget nih di hadapan publik saya terlihat gaptek ya ampun semoga Allah mengampuni kegaptekan saya jadi teman-teman masalah terbesar saya itu adalah gaptek sebenarnya bukan gaptek sih saya berada di zona yang nyaman anak-anak tuh suka help saya suka tolong saya jadi saya tuh merasa keenakan gitu loh teman-teman apa namanya apa-apa saya ditolongin oh gampang kok mau ada akhir kalau mau mengakhiri streaming itu kan emang saya manja sih orangnya apa-apa tuh maunya ngejerit dulu padahal sebenarnya bisa tapi oke lah saya masih tunggu buat teman-teman yang mau mampir masih saya tunggu ya oke jadi teman-teman kehidupan saya itu di New Zealand Alhamdulillah seneng banget seneng itu bukan karena saya hidup mewah-mewah atau berlimpah enggak ya teman-teman saya tuh disini hidupnya tuh sederhana banget dalam artian masih banyak yang jauh di atas saya tapi saya bersyukur bisa ada disini teman-teman jadi karena saya bisa kumpul dengan orang-orang yang sangat saya cintain gitu kan jadi ya kalau saya mau ninggalin New Zealand tuh saya berat aja ninggalin anak-anak seperti itu ya oke bintang raya pengen kerja di New Zealand pakai visa apa oke jadi seperti yang saya ceritain tadi kalau mau kerja di New Zealand itu bisa pakai harus memakai visa kerja atau yang dikenal dengan work visa saya enggak begitu memahami ya tentang seluk-beluk dan liku-liku mengenai visa kerja ya tapi yang saya dengar dan saya sering baca gitu ya lapangan pekerjaan itu kan lagi luas sekali salah satunya juga ada tuh kayak pemetik buah ya kayak metik apel metik buah kiwi seperti itu ya teman-teman nah itu mungkin kalian bisa search deh bagaimana mendapatkan visa kerja di New Zealand itu gampang banget kata kuncinya itu aja seret di Google tuh akan keluar entah itu melalui perusahaan langsung mungkin nanti suatu hari saya akan menghadirkan konten saya dengan salah satu agen tenaga kerja yang ada di New Zealand ya kan saya juga harus konfirmasi dulu sama yang bersangkutan kalau beliau berkenan saya akan hadirkan di konten saya khusus mengenai lowongan pekerjaan di New Zealand tapi next konten saya akan khusus untuk sekolah di New Zealand insya Allah nanti saya akan hadirkan memang ahlinya yang bisa menjawab pertanyaan kalian dan mungkin bisa memberi jalan kalau saya sendiri setahu saya sih bekerja di New Zealand itu kalau sudah ada di New Zealand banyak banget lowongan pekerja jadi tukang cuci piring juga bisa jadi apa namanya tukang petik buah-buahan bisa itu ya banyak pekerjaan gak sulit cuman ya itu bagaimana caranya agar bisa mendapatkan izin kerjanya itu yang memang gak mudah jadi kalau perusahaan perkebunan petik apel kiwi kayak gitu-gitu ya nanti mungkin si pemberi kerjanya itu kalau memang kalian cocok satu sama lain itu kan akan memberikan sponsor gitu akan mengundang kalian memberikan work visa seperti itu teman-teman jadi insya Allah deh kalau menurut pengalaman pribadi saya ya sesuatu itu tergantung kekuatan pikiran kita jadi kalau kita bilang aku ingin itu pikiran kita kuat ke situ suatu hari will become true gitu ya apa sih akan menjadi nyata jadi tetap lah bermimpi yang indah tapi syaratnya harus tidur dulu jadi gak akan bisa mimpi kalau kalian gak tidur saya lagi nyendir diri saya sebenarnya saya nantuk pengen tidur pengen mimpi biar bisa ya seperti itu ya teman-teman dengan mimpi itu kita akan berusaha meraihnya tapi kita juga harus berusaha harus bangun dulu jadi untuk mencapai suatu cita-cita kita harus punya dream dulu sebelum bermimpi kita tidur kemudian kita tidur kita mimpi dalam mimpi itu kita pingin jadi kapolri misalnya kita harus bangun dulu kita harus sekolah dulu menjadi taruna kemudian berjuang tiga tahun di kawah candra di muka jadi taruna jadi taruna on the way deh jadi general seperti itu teman-teman kurang dan lebih filosofi ya ini hanya sekedar filosofi biar kalian tuh semangat gak ada yang gak mungkin dalam hidup ini kalau kita mau berusaha berdoa dan bekerja keras seperti itu jadi ya semoga live streaming saya malam ini ada manfaatnya buat kalian yang mendengarkan buat teman-teman semua yang saat ini bergabung di live streaming saya semoga kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah yang turah-turah gitu ya buat kalian dimanapun berada sesama youtuber pemula yuk semangat insyaallah kalian pasti bisa karena saya pun bikin youtube atau konten ini berawal dari saya itu gak gak pede gitu ya teman-teman saya juga banyak tanya sana-sini banyak belajar jadi setiap ketemu orang tuh saya selalu nanya itulah saya karena prinsip saya adalah malu bertanya sesat di perjalanan tapi banyak nanya juga orang pasti kesel dong ya oke indrianita amin ya Allah ya robbal amin iya tete nita semangat ya semangat semangat pokoknya selagi ada mimpi insyaallah ada doa insyaallah nanti Allah yang akan mengatur jalan hidup kita tidak ada orang itu yang susah yang tak ada akhirnya pasti orang susah itu akan seneng tapi sebaliknya orang seneng juga gak ada yang abadi jadi di dunia ini gak ada sesuatu yang abadi jadi kalau kita lagi seneng inget kita bakal dikatat ujian kita lagi susah jangan sedih karena badai itu pasti berlalu ini buat semua ya terutama buat diri saya sendiri saya tuh sering kok nyemangatin diri saya sendiri lucu deh ya nyemangatin diri sendiri oke Siti Anin Dita Farhani halo Siti how are you assalamualaikum mominiar walaikumsalam selamat malam di Oakland aku mau add IG nya boleh ya mom oh iya ini ada yang nge-add oh iya boleh boleh banget nanti lihat ya di kolom deskripsi video-video saya yang sebelumnya saya itu ada nyantumin IG sama Facebook saya ya boleh add aja kalian bilang aja aku temennya di Youtube sahabat online oke boleh Mbak Siti silahkan ya salam kenal terima kasih udah mampir oke teman-teman kira-kira aku mau cerita apa lagi ya jadi kalau lagi di depan kamera tuh suka hilang ibunya mau apa gitu ya jadi buat kalian semua semangat ya buat kalian yang lagi berjuang jangan putus asa jangan patah semangat tetap selalu ada harapan buat kalian yang sedang sakit semangat juga insya Allah disembuhkan sama Allah ya nah jadi begitulah kurang lebih live streaming saya hari ini mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kebahagiaan selalu diberi jalan keluar di kesulitan kalian karena tidak ada kesulitan yang abadi ya teman-teman percaya deh percaya banget dan kalau saya tuh percaya banget sama yang namanya skenario Allah jadi sesulit apapun yang namanya skenario Allah itu pasti yang terbaik buat kita jadi hidup ini yang penting kita jalanin aja teman-teman dinikmati terus disyukuri oke Pradita Piagia ya bener yang dimana dulu Mbak Nier selalu kasih semangat untuk gak menyerah dan akhirnya sekarang lagi dalam proses residen dan doain ya semoga lancar amin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Mbak Pradita Piagia ini adalah salah satu pejuang izin tinggal jadi saya doakan mudah-mudahan proses aplikasi residennya Mbak Dita dan Mas Denis lancar ya Mbak semangat ya Mbak jangan patah semangat oke semangat Nadia Nur Indah Sari Mami juga sehat terus amin ya Allah insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa ketemu di dunia nyata oke Drianita sehat selalu ya Mami sayang makasih oke teman-teman sekian dulu live streaming saya malam ini buat kalian yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi semoga Allah memberikan kemudahan jalan hidup kita semua teman-teman dan saya juga eh Siti Anindita Farhani siap nuhun mom cantik aku lagi proses visa udah lodge visa deg-degan mohon doanya ya agar lancar Mami semoga Allah kasih kesehatan dan kebahagiaan untuk Mami sekeluarga amin ya Allah amin amin Siti Anindita Farhani semoga proses visanya lancar ya dan semua yang dijalani Mami Siti diberi kemudahan insyaallah oke oh Indranita bikin konten masak eh aku udah tadi mengucapkan selamat malam mau berpisah nanti ah konten masak oke nanti aku bikin konten masak oke yeay mau masak cumi ya kakak yes oke si ganteng anak-anak udah pada bobo nih di jam berapa ya 21 34 wow udah malam udah jam 21 34 di New Zealand oke teman-teman oke teman-teman sampai jumpa di konten mominiar berikutnya sekali lagi aku ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching salam mominiar di New Zealand bye 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 bye